Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saya sedang berada di Masjid Istiqlal, sedang mengintip memperhatikan karya kaligrafi yang dipakai oleh Masjid Istiqlal. Kalau kita perhatikan dari sisi kalimat-kalimat yang dipakai, kita bicara masalah kalimatnya dulu. Di sini, di kubah atas, kubah dalam, tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufan ahad. Kita lihat lagi, ada selanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyum, la ta'khudhu sinatun, sinatun wala na'um, lahumma bis samawati, wama fil ard. Ini adalah ayat kursi sampai wahuwal aliyyul azim. Itu dari sisi kalimat ya, yang dipakai oleh Masjid Istiqlal. Kemudian jenis kurup yang dipakai adalah solusi ya. Dan medianya adalah besi pelat yang stainless, kalau saya lihat demikian ya. Saya mohon maaf kalau salah, tapi itu adalah stainless. Kemudian dipasang, tidak nempel ke dinding, tapi dia dipasang renggang ya. Dengan cara dikasih sandaran dan di las kelihatannya demikian. Sekali lagi saya mohon maaf bila salah. Tapi kelihatannya agak, kelihatannya dia tidak nempel ke tulisan bulan di dalam mihrob, di atas mihrob. Itu juga sama terbuat dari stainless, tulisannya solusi. Tulisannya adalah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diberi lampu belakang. Dan berikutnya adalah ornamen mihrob. Itu adalah duplikasi dari kiswah atau penutup ka'bah di bagian pintu ka'bah ya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, karena saya berada dari jauh. Tapi tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagainya. Di situ, kiswah menutup ka'bah yang pas pada bagian pintu ka'bahnya. Kemudian kita lihat bagian yang lain, samping kanan itu ada tulisan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian samping kiri, depan ada tulisan Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita lihat tiangnya. Ini tiangnya stainless. Ini kalau saya lihat berapa tahun yang lalu juga begini apa. Mungkin dari awalnya begini. Tapi ada tambahan tiang pangkal bawahnya itu. Kita lihat ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya, kita lihat ke bawah. Itu ada, nah ini ornamenya seperti ini. Ornamenya dari stainless juga ya. Bagus, stainless juga itu bagus. Kemudian dipakai tempat untuk Al-Quran. Untuk menaruh Al-Quran. Seperti ini. Sahabat-sahabat semua, mungkin ini adalah reportasi saya. Tidak secara detail tentu. Secara teknis ya. Ini ada sedikit, ada tambahan ini. Jadi di dalam ornamen ini juga untuk menyimpan kipas. Sehingga antara ornamen dengan kipasnya ada satu perpaduan yang bagus. Jadi kipasnya juga membentuk ornamen tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ngaruh bagi saya. Silahkan diumumkan. Memang untuk kebaikan orang, supaya orang-orang juga semangat untuk bersebekah. Tapi ketika tidak, juga kata. Dan sampai ketika tidak diumumkan. Terima kasih.